Intro Bukan rahasia umum, jika mendatangkan pemain gratisan merupakan aspek penting dari strategi Inter Milan untuk saat ini Hal tersebut terjadi sejak Marotta mengambil alih jabatan CEO Anyar Nerazzuri Eksekutif berpengalaman itu sudah lama mengincar pemain berstatus bebas transfer termasuk selama masa jabatannya di Juventus Hal ini sangat berguna ketika Inter menghadapi masalah keuangan terutama hutang yang belum terselesaikan Nama-nama seperti Hakan Kalhanoglu hingga Marcus Turam adalah bukti bahwa pemain gratisan juga bisa tampil mengesankan Dan kini, Nerazzuri sedang membidik gelandang West Ham United yakni Thomas Sochard Mengingat kontrak kapten Republik Ceko ini akan selesai di tahun 2024 mendatang Inter kemungkinan akan memperkuat lini tengah mereka dengan setidaknya satu gelandang baru Dan nama Thomas Sochard muncul sebagai target logis karena punya beberapa keunggulan yang tak dimiliki gelandang Inter saat ini Lantas, kami pun telah merangkumnya khusus untuk Anda Thomas Sochard lahir di kota Havlikov, Brodceko pada 27 Februari 1995 Sebelum tampil di level profesional, gelandang berusia 28 tahun tersebut lebih dulu membela tim lokal seperti Slovan Havlikov dan Slavia Praha hingga tahun 2014 Pada musim 2014-2015, Thomas Sochard akhirnya berhasil mendapat kontrak profesional pertamanya dan bermain bersama tim senior Slavia Praha Namun sebelum memastikan tempat utama di Praha, Sochard lebih dulu dipinjamkan ke tim Ceko lain seperti Victoria, Zizkov, dan Slovan Liberace Barulah pada musim 2017-2018, ia mulai tak tergantikan di lini tengah Slavia Praha Serta membantu timnya memenangkan gelar Czech First League dan Czech Cup Penampilan impresifnya di Praha, nama Thomas Sochard mulai menjadi incaran sejumlah tim papan atas Eropa Dan salah satunya yang paling serius adalah tim Inggris yakni West Ham United The Hammers resmi menggaitnya dengan status pinjaman di musim 2019-2020 silam Hanya setengah musim menjalani masa peminjamannya di London, Sochard langsung diganjar kontrak permanen Dan West Ham pun tak ragu untuk menggelontorkan biaya mencapai 21 juta euro Bersama The Hammers, karir Thomas Sochard semakin mentereng dan berhasil membuat 165 pertandingan Serta mengemas 26 gol dan 9 asis sampai sejauh ini Tak hanya itu, ia juga berhasil menyabat penghargaan West Ham United Player of the Year di musim 2020-2021 Puncaknya Sochard menjadi bagian kesuksesan The Hammers yang menjuarai Liga Konferensi di musim 2022-2023 kemarin Performa Thomas Sochard sendiri di sepanjang musim ini terbilang cukup meyakinkan sebagai sosok gelandang jangkar di sektor tengah The Hammers Lantas, muncul sebuah pertanyaan Apa yang melandasi Inter begitu ingin membajak Thomas Sochard? Apakah ia benar-benar ideal untuk mengisi lini tengah labenia mata? Nama Thomas Sochard telah masuk daftar incaran Inter Milan untuk musim depan Mengingat gelandang West Ham tersebut sampai kini belum menemui kepastian tentang masa depannya di London Semenjak musim 2021-2022, peran Sochard di lini tengah The Hammers memang semakin vital Bahkan sampai di musim 2023-2024 ini Apalagi pasca kepergian The Slant Rise ke Arsenal Sochard telah mengambil alih peran sentral di dalam strategi tim besutan David Moyes tersebut Hanya saja West Ham berpeluang kehilangan sang pemain dalam waktu dekat ini Pembahasan kontrak baru yang terhenti jadi penyebab utamanya Dilansir dari Calcio Mercato, The Hammers awalnya punya niat untuk mempertahankan Sochard lebih lama Tetapi di saat durasi kontrak sudah oke namun gajinya belum sesuai Sochard pun kabarnya menolak kenaikan gaji yang hanya sebesar 2 juta euro dari kontrak sebelumnya Sampai saat ini West Ham sendiri belum memperbarui tawarannya pada sang pemain Jadi kepastian mengenai kontrak baru Sochard masih menjadi misteri Maka dari itu ketidakpastian inilah yang mulai dimanfaatkan Inter Milan Nerazzurri telah menggoda sang gelandang agar hijrah dari London dan menetap di Italia Inter sendiri menilai jika Sochard punya keunggulan yang tak dimiliki gelandang-gelandang mereka Yaitu kemampuannya dalam melakukan duel-duel udara Dengan postur tubuh yang mencapai 190 cm Ia selalu jadi ancaman saat bola mati Baik ketika bertahan ataupun menyerang Sesuatu yang diperlukan Simone Inzaghi untuk memperkuat Inter saat ini Kemudian jika bicara statistik dari Thomas Sochard di musim 2023-2024 ini Belansir dari Sofaskor, ia merupakan salah satu gelandang bertahan tangguh di Liga Inggris Dengan tingkat defensive action yang cukup tinggi Dimana Sochard yang bermain dalam 10 pertandingan Telah berhasil melakukan 1,6 tackle serta 3,3 kali clearance per laga Selain itu dirinya juga menjadi pemain yang bisa memutus serangan lawan Dan paling bertanggung jawab ketika bola lepas Tercatat ia mampu melakukan 2,7 kali recovery per game di sepanjang musim ini Kehebatannya terlihat ketika mampu membawa The Hammers melumat Chelsea di pekan kedua Tak cuma Koko dalam segi bertahan Thomas Sochard juga punya tingkat kreativitas Serta insting goal yang tinggi Hal ini terlihat dari angka Big Chance Created yang berhasil dirinya lakukan Sebanyak 2 kali per laga serta 0,9 kali key pass per game Sementara itu dari sisi ofensif Sochard mampu melepaskan 1,7 kali tembakan per laga Atau 0,6 kali shoot on target per game Secara kasar Sochard juga telah mengemas 4 goal plus 1 asis dari 10 laga sampai sejauh ini Alhasil kualitas yang dimiliki pemain berpaspor Ceko ini akan sangat berguna bagi Inter ke depannya Maka dari itu gelandang The Hammers tersebut menjadi opsi yang sulit untuk dilewatkan Ketika jendela transfer musim depan telah dibuka Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton